Kita ke informasi lainnya, Saudara. Suami musisi Bunga Citral Stari, Tiko Aryawardana, dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan. Tiko dipolisikan oleh mantan istrinya, Awe, karena diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan bersama. Kerugian mencapai 6,9 miliar rupiah. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari dua alat bukti yang cukup, sehingga penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Selain telah memeriksa lima saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Dengan inisial Awe, melaporkan mantan suaminya, inisial T di Pores Metro Jakarta Selatan, Kejadiannya di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban. telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan dua alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kuasa hukum suami BCL, Tiko Aryawardana menyatakan persoalan yang dilaporkan itu merupakan permasalahan bisnis rumah tangga yang belum tuntas antara kliennya dan mantan istri. Mereka mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan Awe sebagai komisaris. Menurut kuasa hukum, seharusnya permasalahan diselesaikan di rapat umum pemegang saham. Perusahaan ini salah satunya adalah membentuk suatu restoran, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Bali. Namun karena bisnis restoran ini adalah satu-satu bisnis yang kompetitornya sangat tinggi, ya tentu sebagai restoran baru memulai usaha, tentu naik turun dan pasang surut. Nah, berhubung karena ini masih perusahaan keluarga, ya pelaporannya pun ya namanya suami istri pada masa itu, ya kadang di rumah, ya secara alisan, ya dilaporkan perkembangan day to day, bulan ke bulan. Harusnya sebagai pemegang saham mayoritas, sangat punya kewenangan untuk menyelenggarakan rups. Selengkapnya soal duga penggelapan yang dilakukan suami BCL, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Triksy Valencia di Polres Jakarta Selatan. Selamat malam, Triksy. Apa yang menjadi permasalahan sehingga membuat Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya? Selamat malam, Nitya dan juga Saudara. Terkait dengan adanya dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Tiko Aryawar dana dalam perusahaan yang dibangun antara Tiko dan juga mantan istrinya yang berinisial AWE. Ini awalnya dimulai dari kecurigaan ketika menemukan dokumen profit and loss pada tahun 2017 yang dicurigai ini dilakukan manipulasi. Sehingga data-data keuangan yang sebenarnya ini ditutupi lantaran ada manipulasi yang dilakukan dan kemudian juga dari audit yang dilakukan oleh mantan istri menemukan beberapa hal seperti misalnya ada selisih 140 juta dalam laporan lalu kemudian juga ada transaksi janggal dalam tiga rekening milik perusahaan serta yang menjadi kecurigaannya juga adalah ketika mantan istri Tiko atau yang berinisial AWE ini yang juga menjabat sebagai komisaris selalu mendapatkan laporan bahwa ataupun juga mengetahui bahwa bisnisnya berjalan lancar namun tiba-tiba pada tahun 2019 Tiko ini menginginkan ataupun juga memiliki wacana untuk menutup perusahaan ataupun juga usahanya lantaran tidak kuat membayar sewa sehingga inilah yang kemudian didalami dan juga dicurigai oleh AWE lalu kemudian juga dibuatlah laporan terhadap Tiko ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2002 silam Nitya dan juga Saudara lalu kemudian juga yang saat ini memang masih dilakukan pendalaman adalah terkait dengan penggelapan dana tersebut adanya dugaan penggelapan dana tersebut karena memang dari audit yang dilakukan oleh AWE sendiri ini menyebutkan bahwa ada kerugian sebesar 6,9 miliar rupiah maka dari itu Nitya terkait dengan status dari Tiko Arya Wardana sendiri yang juga sudah pernah dipanggil untuk dimintai keterangannya saat ini masih menjadi saksi namun terkait dengan status kasusnya ataupun juga laporannya setelah dilakukan gelar perkara dan juga adanya dua bukti yang kuat dan ditemukannya unsur pidana maka AKBP Bintoro selaku kaset reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyelidikan pada tahun 2024 ini maka dari itu Nitya ini masih dilakukan pendalaman termasuk juga mencari keterangan-keterangan saksi lainnya tidak menutup kemungkinan juga Tiko akan kembali dipanggil untuk mendalami terkait dengan keterangan-keterangan yang bisa memenuhi ataupun juga mendalami terkait dengan dugaan penggelapan dana dari perusahaan PT Arjuna Advice Sanjaya ini Nitya Terima kasih Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia Terima kasih Terima kasih.